Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel youtube SyroCatika. Pada video kali ini kita akan membahas game Harvest One Friends of Mineral Town pada tema events penduduk Harvest One. Oke, jadi kali ini kita akan memulai untuk event kontes minum. Jadi, toko utamanya disini yaitu kita, terus ada Karen, dan ada Duke. Nah, jadi caranya itu, level happy Karen harus berwarna hijau. Nah, disini tempatnya ada di penginapan ini, terus pada hari selasa atau minggu di malam hari jam 7 sampai yang 10 malam. Nih, saat kita masuk di penginapan, jadi kita udah ngeliat Syro, maksudnya aku, terus ada Karen, ada Duke. Nah, ini lagi berbincang, mari kita lihat. Hai Syro, kamu baru saja datang gitu. Duke has run up half tap at the supermarket. Oh, bisa kan baca aja ya, sorry. Soalnya bahasa Inggris gue agak kurang nih. Terus, jadi dia kayak berdebat gitu tentang hutang Duke yang udah menumpuk di supermarket. Nah, terus akhirnya mereka mengadakan kontes minum gitu. Nih, siapa yang mabuk duluan, dia yang bakalan bayar. Ini kan, so, select plan, hah? Jadi, Karen menawarkan ke kita. Mau jadi gini-ginya nggak setelah beberapa saat, Duke tadi. Jadi, kita disini jawabnya supaya bisa mengikuti wantes. Terus, kita jawab jadi sure gitu. Nah, sure. Oke, tentu. Nah, Karennya bilang, ini we call count on you Syroh. Jadi, dia mempercaya kita gitu sebagai jurinya. Nah, oke. Jadi, dimulailah bombanya nih. Dan pada akhirnya, nah Duke lah yang kalah dan bakalan cepar. Jadi, Karennya udah mabuk nih. Lihat tulisannya kan. Jadi, berlebihan. Wind hands down, I'm going home now. Pasti kayak gitu lah ya. Don't forget. Jadi, dia menang. Si Karennya menang gitu. Terus, dia mau pulang ke rumah katanya. Jadi, intinya. Karena Duke yang kalah, berarti Duke yang akan membayar hutangnya di supermarket. Gitu. Nah, jadi Duke ini minta tolong sama kita untuk nantarin Duke pulang ke rumah. Karena nggak mungkin sendiri dia pulang. Nah, sampai tiba lah di rumah. Akhirnya terjadi percepcokan antara mana dan Duke. Oke, kita bisa lihat percakapannya. Apa yang apa ya? Aduh, kepala aku sakit nih. Jangan berisik. Kata si Duke. Terus, mana bilang. Dia dengeran kita. Kalau si Duke ini taruhan sama Karen. Jadi, Duke ini belum tahu kalau dia kalah. Nah, baru dikasih tahu sama mana kalau dia kalah. Mana itu marah dong. Karena uangnya pasti habis gitu. Itu taruhan sama si Karen. No, we have to pay all the money. Dan, katanya. Jadi, Duke ini taruhan tanpa sepengetahuan si mana. Marah dong si mana ini. Ya, mana ini karena baik. Ya, katanya. Janji adalah janji. Makanya dia harus membayar. Also, say thank you to Shiro. Sama-sama. For carrying you here. Jadi, dia berterima kasih. Eh, menyuruh Duke berterima kasih kepada kita. Karena udah membantu membawa dia ke rumah. Oke, sebaiknya kita meninggalkan percek-kekokan ini ya. Oke, sedikit lagi. Nah, I think now is a good time. Oke, Assalamualaikum.